Dan meskipun memang kehadirannya ini membuat Cika tidak merasa kesepian Sebenarnya sosok ini juga cukup ngeganggu Nadia kata si Cika Karena sifatnya itu ternyata gak berubah Sosok ini masih selalu cemburuan gitu Wak Bahkan nih Wak ya sosok itu tidak segan-segan untuk melukai siapapun Cowok-cowok lain yang lagi dekat sama si Cika Ngeri kali Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke Wak jadi di malam Jumat ini seperti biasa Aku akan membawakan lagi satu kisah horror Yang tanpa terasa kita udah masuk ke part 112 ya kan Terima kasih kali buat kalian yang sudah berkenan Berbagi pengalaman horror kalian semua kesini Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan juga kisah horror wawa lainnya Bisa langsung cus ke playlist aja Wak Cari kisah horror wawa ada part 1 sampai part sekarang ya Oke Wak jadi kalau misalnya setelah kemarin kita membahas tentang Sosok perempuan yang dibangkitkan kembali setelah kematiannya Malam ini kita akan membahas tentang Sosok astral yang telah menemani wawa aku ini Sejak dia kecil Mereka dekat kali Wak bahkan sampai saling sayang menyayangi gitu loh Tapi gimana pun dekatnya mereka Ada satu kejadian besar yang akhirnya membuat mereka harus berpisah Wak Kejadian apa itu? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya Check it out Oke Wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini Dikirim sama wawa aku yang minta disebut Cika Dari Sumatera Utara Halo Cika Jadi Wak pengalaman horor yang dialami oleh Cika ini dimulai sejak dia masih kecil Nah sebenarnya Cika ini merasa kalau memang awalnya dia tuh gak peka-peka kali sama hal-hal gaibnya dia Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu kepekaan itu pun tiba-tiba muncul nih Dan bahkan lama-kelamaan menjadi makin-makin tajam gitu Wak Nah Cika Wak pertama kali menyadari kepekaannya itu pada saat dia masih kecil memang masih berusia 5 tahun Dimana pada saat itu pekarangan di sekitar rumah neneknya Cika ini awalnya memang ditumbuhi sama pohon-pohon karet Wak Nah dari lahan pohon karet itu ditebang nih dibangun lah jadi rumah baru untuk keluarganya Cika Nah setelah rumah itu selesai dibangun mereka pun pindahlah ke sana Awalnya gak ada gangguan apa-apa Wak di rumah itu Sampai akhirnya Cika ini mulai merasa seperti ada banyak sekali yang menemani dia bahkan ketika dia ini masih sendirian Nah tapi Wak gangguan yang dialami sama si Cika tuh ya cuma sebatas itu aja Gak pernah ada yang dilihatnya yang didengarnya atau apapun lah yang aneh-aneh di rumah tuh Nah pada saat Cika memasuki usia 6 tahun Wak kepekaan Cika terhadap hal-hal gaib pun makin tajam lagi Nah momen pertama dia bisa melihat mereka-mereka itu adalah tepatnya pada saat perayaan ulang tahunnya Cika yang ke-6 tahun Di ulang tahunnya itu keluarga Cika ini merayakannya dengan macam makan-makan keluarga gitu lah sama keluarga besar di rumah itu Alhasil rumahnya Cika kan jadi ramai lah kan dengan kedatangan para saudara-saudara mereka Mereka saring pula saling ngobrol dan bertukar-tukar kabar hingga sampai tengah malam nih Terus Wak memasuki jam setengah 12 malam masih di hari yang sama nih ha Cika yang pada saat itu masih kecil udah ngerasa ngantuk kali Wak Tapi dia ini gak berani tidur sendirian di rumahnya dan biasanya dia ini juga tidur bareng sama orang tuanya Karena masih ada om sama tantenya Cika yang masih ngobrol di rumah tersebut Dan Cika ini juga takut sendirian tidur di kamar Alhasil Cika pun cuma ya sekedar merebahkan kepalanya di pangkuan bundanya lah gitu Biar aku tidur di sini aja lah dulu nanti kalau misalnya aku udah ngantuk Ayahku udah tidur pasti nanti dipindahin masuk ke dalam gitu Yang penting aku gak mau sebelum tidur aku udah ada di kamar sendirian gitu kan Nah tapi Wak meskipun di saat itu si Cika ini udah ngantuk kali ya kan Di momen itu Cikanya jadi gak bisa tidur Kenapa? Karena dia sedang memperhatikan pohon karet yang ada di depan rumah Nah yang bikin Cika heran Wak di dekat pohon karet itu dia melihat Ada perempuan rambutnya hitam panjang gitu kan lagi berdiri itu di sana Membelakangi dia Tapi Cika tuh menengok si perempuan ini sambil menggendong bayi Dari belakang nih awalnya Cika ngira itu manusia Wak Entah mungkin tantenya atau tetangga ya kerabat gak tau lah gitu mungkin ya manusia Sampai akhirnya perempuan tersebut tiba-tiba menoleh dan beradu tatap sama si Cika Wak Yang bikin jantung Cika tuh mau copot apa Wak? Pas perempuan tuh nengok ke arahnya yang muter tuh kepalanya aja Wak Leher sama posisi badan itu tetap ke depan gitu loh Yang ikutan muter tuh cuman kepalanya aja Kebayang kalian kan udah jelas bukan manusia lah gitu Nah melihat hal itu Cika pun lah spontan langsung teriak Astaga bro lah Cika bunda Itu siapa dong kata gitu Siapa apanya nih kau tengok apa kata bundanya kan Itu loh bunda Cika takut ada perempuan tuh bunda ada depan rumah kita Apa kepalanya berputar kata ya Mana gak ada siapa-siapa kok bunda gak nengok Wak Ada bunda dia lagi ngeliatin Cika tuh Udah udah gak ada apa-apa tuh Paling tuh cuma karena Cika lagi ngantuk aja Udah lah sekarang Cika tidur di kamar ya bunda temenin lah bentar kata gitu Nah meskipun memang masih ketakutan Cika akhirnya menuruti perintah ya bundanya Dia berjalan lagi tuh ke kamar kan dan bersiap untuk tidur lagi Tapi Wak sesampainya dia di kamar tiba-tiba aja Gorden kamarnya tuh terbuka sendiri Dan kalian tau dari balik jendela itu Cika melihat sosok perempuan yang sama Masih berada di depan rumahnya tuh Wak Di balik jendela tuh ada si perempuan itu Nah melihat hal itu Cika langsung speechless Wak Badannya kaku gak bisa bergerak Dan anehnya lagi entah kenapa Gorden kamarnya tuh tiba-tiba balik tertutup lagi Dan tanpa menu waktu yang lama Cika pun segera langsung merebahkan dirinya di kasur Sembunyi dia itu di dalam selimut Meski udah gak kuat lagi nahan kantuknya Wak Lagi-lagi Cika tetap gak bisa tidur Dia masih ketakutan Wak Dan tepat di momen ini Tiba-tiba si Cika mendengar ada Suara seorang laki-laki berkata liri Jangan takut Aku jagain kamu Katanya Kata Cika Wak Suara tuh lembut kali Nadia Dan dewasa kali itu loh Dan anehnya setelah mendengar suara itu Seketika rasa takut Aku langsung hilang Langsung menguat gitu Wak Barulah dari sana Cika pun bisa tidur nyenyak Wak Karena dia merasa seperti ada Sosok yang sedang melindunginya Gak banyak memang Wak yang Cika ingat tentang Apa saja yang dia alami sejak kejadian itu Tapi kata bundanya Cika Sejak dia berusia 6 tahun itu Cika ini jadi sering ngomong sendiri Wak Dia sering main sendiri Tiba-tiba ketawa Nanti tiba-tiba nangis Pukul aneh kali lah siapa ini si Cika Dan keanehan itu terus berulang Hingga Cika berusia 8 tahun Tapi pada saat itu bunda gak mikir aneh-aneh Wak Bunda ngiranya oh yaudah itu cuman imajinasi Cika aja Wajar aja lah seusia sekek gitu ya kan Nah pada suatu hari ketika Cika masuk kelas 3 SD Wak Orang tuanya membelikan dia hadiah baru gitu Hadiahnya ini adalah mainan berupa Gerobak bakso gitu Wak Ukurannya kecil gitu Wak Macem mobil-mobilan Tapi bisa jalan Terus bisa bersuara juga Dan mau nyalain gerobak bakso Ini harus pake apa? Baterai Nah pada saat itu Cika ini lagi main gerobak tersebut Di rumah neneknya sama Sepupu laki-lakinya Apa? Sepupu laki-lakinya ya Kita sebut aja namanya Kiki Si sepupu ini Nah nenek ngampirin mereka lah kan Yang memang lagi main di ruang TV tuh Wak Nanya nenek Kalian main berdua aja Kata nenek gitu Bahasa-basi kan Nah mendengar pertanyaan itu ya Kiki sepupunya siapa ini? Si Cika nganggu Gitu katanya Tapi Wak anehnya ya Cika malah ngejawab Enggak Nek Kami bertiga kok Ada aku Kiki Sama satu lagi setan Nek Katanya gitu Nah mendengar jawaban Cika Nenek langsung lagi ulangkan Eh Cika Gak boleh bilang kayak gitu ya sayang ya Kalau memang ada setan beneran Gimana? Kata neneknya Yaudah sana lah Kalian lanjut aja lah main lagi Pergi neneknya nih Takut pula mungkin neneknya kan Dah lanjut lagi lah main si Cika sama si Kiki nih Nah pas Cika sama Kiki nih Lagi asik-asik main Wak Tiba-tiba Baterai grobak Bakso-nya ini habis Cika sama Kiki pun berjalan lah Bersama-sama Untuk ngambil baterai yang baru Nih kan mainan grobaknya tuh Butuh baterai kan Dan mainan tersebut Ditinggal lah di lantai Nah pas mereka lagi ngambil baterai ini Tiba-tiba Wak Mainan grobak itu Nyala sendiri Cika sama si Kiki kaget lah kan Eh kok nyala sendiri dia Nah saking kagetnya Kiki kabur Wak Melihat si Kiki kabur Cika gak kabur loh Dia diam aja disitu Dia terus berdiri Menatap ke arah mainan grobak Bakso tuh Wak Yang masih menyala tuh Lalu entah kenapa Cika nih tiba-tiba aja Melipat kedua tangannya di dada Dan dengan ekspresi galaknya Tiba-tiba si Cika bilang Jangan ganggu lah Kan Kiki jadi takut Katanya Dan tepat setelah Cika ngomong kayak gitu Mainannya langsung mati Wak Langsung mati Aneh kali ya kan Nah kejadian aneh macam tadi tuh Terus berulang Wak Terus terjadi Saking seringnya Lama-lama Cika pun menyadari satu hal Ternyata Wak Kalau diingat-ingat lagi nih Wak ya Semua gangguan-gangguan itu Selalu muncul setiap kali Aku main sama laki-laki Nadia Entah itu sama kawan aku Sepupu aku Atau siapapun lah Kecuali ayahnya Cika Pokoknya setiap kali aku main sama laki-laki Pasti ada kejadian aneh Kata siapa nih kata Cika Macam ada sosok yang cemburu gitu loh Wak Tiap kali Cika nih deket sama cowok lain gitu ha Di titik itu Cika nih gak pernah melihat Sosok itu secara langsung Wak Sosok yang lagi cemburu nih secara langsung Belum pernah Tapi jauh di dalam hatinya Entah kenapa ya Nat ya Aku tuh selalu merasa Kalau pasti cocok Eh cocok pula Sosok ini pasti laki-laki Ingat kan kalian tadi Dewa laku cerita apa Waktu si Cika ini ngeliat penampakan Di ulang tahun yang ke-6 tahun Tuh yang kepala berputar itu Tiba-tiba dia mendengar apa Ada suara laki-laki dewasa di kamarnya Nah sosok suara misterius itulah Wak Yang selama ini sering cemburu kali Kalau ada cowok lain deket sama si Cika Cika merasa sosok laki-laki itu Terus berada di dekat dia Wak Meskipun gak pernah melihat Ataupun juga mendengar suaranya lagi Secara langsung nih ha Anehnya Cika ini tetap macam bisa berkomunikasi Dengan sosok itu loh Wak Nah caranya gimana Caranya adalah dengan berkomunikasi Lewat pikiran atau hati Aku gak pernah nengok dia Aku gak pernah denger dia lagi Tapi aku macam bisa berkomunikasi Sama dia dalam hati Nat Makin hari Cika ini Makin dekat sama sosok itu Wak Mereka jadi sering ngobrol Berbagi cerita Dan juga bercanda bersama Bahkan kata Cika nih Wak ya Sosok itu juga beberapa kali Memberinya macam sentuhan-sentuhan kecil lah itu Wak Macam diusapnya rambut aku Nat Di peluknya aku Nat Dia waktu lagi tidur Dan juga membantu Kesehariannya si Cika Nah dari sana loh Wak Mereka pun jadi akrab Dan sosok ini juga lah Yang selalu menemani Cika Selama bertahun-tahun Sampai si Cika ini tumbuh besar Wak Dan meskipun memang Kehadirannya ini Membuat Cika tidak merasa kesepian Sebenarnya sosok ini juga cukup Ngeganggu Nadia Kata si Cika Karena sifatnya itu Ternyata gak berubah Sosok ini masih selalu cemburuan gitu Wak Bahkan nih Wak ya Sosok itu tidak segan-segan Untuk melukai siapapun Cowok-cowok lain Yang lagi dekat sama si Cika Ngeri kali Apanya cemburunya Wak Keberadaan sosok laki-laki itu pun Betul-betul kerasa nyata Wak Tapi karena Cika ini Gak pernah sekalipun Melihatnya secara langsung Cika mulai ngerasa Eh jangan-jangan sosok laki-laki itu Cuman imajinasi aku aja Pak ya Nah pada saat itu Cika ini udah masuk SMP Wak Udah bisa Udah lebih dewasa lagi Untuk bisa membedakan Mana yang nyata Mana yang enggak ya kan Nah karena Cika ngerasa Kalau sosok itu sebatas Imajinasi aku aja Nat Cika pun memilih untuk Berhenti memikirkannya Dan tidak lagi Mengajaknya bicara dalam hati Awalnya semua berjalan baik-baik aja Memang Wak Sampai akhirnya terjadilah sesuatu Yang tidak akan pernah Cika lupakan sampai sekarang Dimana waktu itu sore-sore nih Wak ya Sore itu Cika sedang menghabiskan Waktunya di dalam kamarnya aja Nah pas lagi santai-santai itu Tiba-tiba dia dikejutkan Dengan kedatangan Sosok laki-laki Yang muncul di kamarnya Datang dia Wak Datang Kata Cika Sosok tuh ganteng kali Nat Ganteng kali Sampai-sampai aku tuh gak tahu Harus ngomong apa Salah tingkah sendiri aku Waktu berhadapan sama dia Tapi Wak Di balik ketampanannya itu Sosok laki-laki tersebut Menunjukkan ekspresi Yang sangat-sangat sedih Lalu dengan suara yang liris Si cowok ini ngomong Kamu gak suka lagi ya Sama aku Aku bukan imajinasi kamu Cika Aku nyata Kata si laki-laki itu kan Nah mendengar perkataan sosok tersebut Cika jadi terkejut lah Dan dia cuma bisa terdiam aja Wak Nah belum reda lagi rasa kagetnya Itu sosok itu pun Tiba-tiba berjalan Mendekati si Cika Dan langsung dipeluk Cika Wak Bisa dipeluknya tuh ya Sambil nangis lah sosok itu bilang Nadia Jangan diamin aku lagi ya Kalau kamu gak mau ngobrol Lewat pikiran atau hati Kamu bisa kok ngobrol secara langsung Sama aku Kata dia Nah Cika yang awalnya yakin Kalau sosok laki-laki yang telah menemani dia Selama ini Hanyalah imajinasi Pada saat itu Aku tuh langsung luluh Nadia Langsung percaya aku Dan di momen itulah Untuk pertama kalinya Cika tahu bahwa sosok tersebut Ternyata sungguhan ada Dia nyata Tapi dia bukan manusia memang Dan anehnya Wak Cika ini sama sekali gak takut gitu loh Sama sosok itu Dia malah senang Dan terharu gitu Karena akhirnya Mereka pun bisa ketemu Secara langsung Ya Dan sejak pertemuan pertama itu Wak Kedekatan antara Cika Sama sosok itu pun Terus berlanjut Akrab kali mereka Wak Akrab kali udah macam besti mereka tuh Mereka berdua kemana-mana bareng Cika lagi sedih ada si sosok ini Cika lagi gembira pun ada si sosok ini Wak Nah tapi Wak Meskipun mereka berdua semakin dekat Sifat buruk sosok itu Ternyata gak hilang Kalian tahu Sosok ini masih selalu cemburu Wak Setiap kali nengok si Cika ini Dekat sama laki-laki lain Nah Ini Wak ya waktu di sekolah nih ya Cika ini pernah dekat sama seseorang Kita sebut aja lah Nama laki-laki ini Reno ya Cika sama si Reno ini Memang sering kali gitu Bercanda bareng Ketawa-ketawa Beduanya Ngobrol bersama-sama Nah sampai akhirnya Wak Tanpa Cika sadari Dagu dan juga pinggiran mulutnya nih ya Dagu sama pinggiran mulutnya Tiba-tiba menghitam gitu loh Wak Membentuk luka Macam habis dicubit Macam habis dicubit Lebam Tapi disitu Cika gak ngerasa sakit sama sekali Wak Cuman luka lebamnya itu aja terlihat jelas gitu loh Nah ayah Cika yang khawatir dengan kondisi anaknya ini pun Langsunglah membawa Cika ke orang pintar Kita sebut aja lah Nama orang pintar nih siapa Pak Tarno ya Nah pada saat itu Pak Tarno bilang Kalau eh Pak ini ada nih sosok laki-laki Yang lagi ngikutin anak bapak si Cika Sosok ini marah Pak sama si Cika Karena Cika melakukan sesuatu yang tidak dia suka Itulah makanya dicubitnya wajah si Cika Pak katanya Dan meskipun cubitannya itu halus Sampai kan si Cika gak ngerasa apa-apa kan Wak Bekas cubitan itulah yang akhirnya meninggalkan Bekas kehitaman Betul dicubit sama si sosok itu Nah pas dengar penjelasannya Pak Tarno Cika pun langsung paham lah Kalau oh sosok yang dimaksud sama Pak Tarno ini Adalah sosok ya laki-laki itu Dan Cika juga tau kalau Oh pantesan sosok itu kan memang pasti akan marah sama dia Kalau misalnya dia lihat aku lagi Barang sama si Reno gitu loh Tapi yang bikin si Cika ini bingung Wak Biasanya kalau sosok itu cemburu Dia akan melukai si laki-laki yang sedang bersama Cika Selama ini kayak gitu Nadia Entah dijail-jailin lah yang laki-laki lagi dekat sama aku Nah tapi kok sekarang malah gantian pula aku yang dia lukainnya kan Nah disitulah Wak si Cika ini mikir Weh udah gak betul ini anak ini Cika jadi takut Wak Kalau nanti aku ngelakuin kesalahan Bisa-bisa sosok itu gak cuma ngecelakain orang lain aja Tapi juga bisa ngecelakain aku ya kan Akhirnya Wak sejak saat itu Cika pun gak berani lagi dekat sama siapa-siapa Wak Alhasil apa sepanjang hari Cika hanya menghabiskan waktunya Bareng sama si sosok itu Nah sadar kalau sosok itu lama-kelamaan mulai berbahaya Cika pun macam mulai membatasi interaksi antara mereka Wak Dan anehnya sosok itu tuh juga gak protes Dia gak protes Wak Dia juga ikutan diem aja dan juga gak ngajak si Cika ini ngobrol duluan Si sosok ini hanya muncul sesekali aja Wak Diusap nyala rambut Cika tanpa berkata apa-apa Tahu dia Cika ini marah Nah semakin hari Wak pertemuan mereka pun semakin berkurang Sampai akhirnya Cika sadar bahwa Sosok itu tiba-tiba tidak pernah muncul lagi Nah mengetahui bahwa si sosok laki-laki itu sudah menghilang Wak Cika pun langsung patah hati dia disitu Sebenarnya diam-diam si Cika ini juga pengen sosok itu gak ada Wak Karena Cika takut akan ada korban lain Atau malah aku sendiri nanti yang nantinya dilukain lagi sama dia kan Tapi ternyata waktu si sosok itu betul-betul menghilang nih Wak Cika tuh jadi ngerasa sedih kali Wak Sedih kali sampai-sampai tiap hari itu Aku tuh nangisin dia Nat kata ya Cika ini macam orang baru putus cinta Wak Saking sedihnya tuh loh Aku tuh sedih karena aku harus kehilangan sosok yang udah nemenin aku dari lama Nat Tapi dia memang iseng itu aku gak suka juga Tapi waktu dia pergi aku sedih gitu kata si Cika PG nih Wak si sosok tuh merajuk dia mungkin ya kan Nah singkat cerita Wak tanpa terasa 2 tahun pun berlalu sejak terakhir Cika melihat si sosok itu Meski masih sesekali ngerasa kangen Perlahan-lahan Cika pun udah mulai terbiasa Wak Melewati hari tanpa kehadiran sosok laki-laki itu Nah pada saat itu Cika ini udah masuk ke SMA Wak Dia pun memilih untuk fokus ke kegiatan sekolahnya aja Tapi pada suatu hari nih Wak ya ketika Cika sedang beristirahat di kamarnya Dia kembali dikejutkan dengan kedatangan sosok laki-laki itu Balik lagi deh setelah 2 tahun Wak Langsung membeku badan aku Nah dia katanya bisa melihat sosok itu lagi setelah berpisah 2 tahun lamanya Rasanya betul-betul macam campur aduk gitu loh Senang iya aku sedih iya takut kecewa semua campur nak jadi satu Sambil terus beradu tatap nih sama si laki-laki ini kan Wak Seketika air mata Cika tumpah Wak Dia langsung mendekati sosok tersebut entah kayak gimana Macam dipeluknya lah si sosok itu Dan si Cika ini ngomong apa Maaf ya aku sempat ngediemin kamu Kamu kemana aja selama ini kok bisa tiba-tiba muncul lagi Sekali lagi aku minta maaf ya katanya Nah mendengar Cika yang menangis sesenggukan gitu Sosok itu pun langsung berusaha menenangkan Cika Dan setelah situasi udah mulai kondusif nih Wak ya Sosok tersebut pun mengatakan Sesuatu yang menjadi pertanyaan besar Cika selama ini Kalian notice kan Wak Kalau dari awal tadi aku menceritakan kisah ini Aku selalu nyebut dia apa Sosok laki-laki itu Sosok laki-laki itu ya kan Gak pernah aku sebut namanya ya kan Kenapa Wak? Karena pada awalnya Cika pun juga gak tau siapa nama sosok itu Wak Dari pertama kenal tuh gak tau sosok itu siapa Dan barulah di pertemuan mereka ini nih ha Sosok itu pun memperkenalkan dirinya sama Cika Dari pertama-tama kenal masa gak ada kenalan? Mereka gak ada Wak Dia aja yang tau nama Cika Tapi Cika gak tau nama dia Akhirnya setelah mereka dekat lebih dari 9 tahun lamanya Cika tau bahwa nama sosok laki-laki itu adalah Yang kayak di judul Ken Nah sekarang kita namanya kita panggil aja si Ken Yang kan namanya udah ada kan Ken namanya Wak Dah Dari pertemuan mereka kembali itu Kedekatan Ken dan Cika pun terus berlanjut Wak Ibarat macam si Ken ini jadi guardian angelnya siapa lah si Cika Ken ini selalu siap sedia Wak buat ngejagain si Cika Ya sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah peristiwa besar yang saking besarnya Sampai-sampai Ken gak sanggup melindungi si Cika Wak Kalian tau Jadi pada saat itu ada seseorang Katanya ada seseorang yang gak suka sama ayahnya Cika Alhasil dengan bantuan dukun si orang ini berusaha membuat Cika dan juga keluarganya celaka Nah orang itu mengirimkan macam jin gitu lah Wak yang membuat kesehatan keluarga Cika ini terganggu Satu persatu nak keluarga aku tuh tumbang Nah mengetahui hal itu dengan sigap Ken pun berusaha untuk melindungi Cika Agar gak ikutan tumbang juga gitu loh Wak Tapi sayangnya serangan itu terlalu besar gitu loh Hingga membuat si Cika ini demam tinggi Hampir mau tumbang juga Dan demamnya nih Wak gak sembuh-sembuh Dan pada saat itu juga pikiran aku tuh macam menghilang gitu loh anak Dan macam aku tuh kayak kerasa kosong kali Nah karena kondisinya terus menurun Wak Cika pun langsung lah dibawa ke rumah sakit Tapi sayangnya kondisi Cika belum juga membaik Wak Dan malah dia ini merasa badan aku tuh kayak jadi berat kali nah dia Pada saat itu seluruh keluarga Cika menangis Wak mereka khawatir nih dengan kondisinya Cika Dan di tengah situasi yang genting itu Cika juga melihat ada sosok Ken Yang ternyata ikut juga datang ke rumah sakit Wak Tapi penampilan Ken pada saat itu betul-betul berbeda kali dari biasanya Sampai-sampai bikin aku gagal fokus Nat Si Ken yang biasanya kulihat tampan kulitnya putih bersih Rambutnya hitam matanya biru dan selalu mengenakan pakaian zaman dulu Tiba-tiba aja waktu dia datang ke rumah sakit itu berubah drastis Pada saat itu Ken terlihat sangat terluka Wak Pakaiannya berantakan kulitnya penuh luka Berdarah-darah kata si Cika Di momen itu Ken menatap Cika dengan tatapan sayu Seolah-olah sedang meminta maaf sama si Cika Wak Cika yang kondisinya masih lemas itu gak bisa jawab apa-apa Wak Mereka cuman yaudah saling tatap aja gitu Tapi meskipun tanpa suara nih ha Dalam hati Cika yakin bahwa Ken sampai terluka separah itu Besar kemungkinan karena dia berusaha melindungi Cika Dari serangan goib yang entah dikirim dari siapa tuh Akhirnya karena pengobatan medis ini gak kunjung membuat kondisi si Cika ini berubah Wak Baikan keluarganya Cika pun akhirnya mulai lagi membawa Cika ke Pak Tarno Orang bintar yang pertama kali dibawa sama bapak ya Bawa lagi ke sana Nah setelah diobati oleh Pak Tarno Alhamdulillahnya kondisi Cika sudah mulai membaik Pak Tarno juga bilang nih kalau kejadian yang menimpak keluarganya mereka ini Ternyata memang sengaja dikirim sama teman kerjanya ayah yang iri dengan jabatan ayah di kantor Nah mengetahui hal tersebut Keluarga Cika ini jadi gak terlalu ngambil pusing lah Wak Yang penting setelah semuanya sehat kembali Mereka masih bisa melanjutkan hidup seperti biasanya Dan seperti biasanya juga Wak Cika sama Ken balik dekat lagi Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama Ketawa bersama-sama lari-larian bahkan Wak Kok seru-seruan tuh ha Tapi Wak meskipun udah dekat kali nih ha Hubungan mereka ternyata tidak bertahan selamanya Karena pada suatu hari terjadilah peristiwa lagi Yang sangat membuat Cika marah sama kecewa kali sama si Ken Peristiwa apa itu? Masuk Nah jadi Wak ceritanya pada saat itu Cika udah kelas 12 SMA Nah di hari pertama kali masuk sekolah ini Wak Baru naik kelas nih kan Cika ini kesulitan gitu mencari teman sebangku Karena ternyata tidak ada satupun teman kelas aku Nah dia yang mau duduk di samping aku Alasannya kenapa Gegara? Karena mereka ini menganggap Cika ini anak aneh gitu Wak Karena si Cika ini suka kedapatan ngomong sendiri Ketawa-ketawa sendiri Teman-teman Cika memang gak pada bisa lihat ya kan Tapi sebenarnya pada saat itu Cika lagi ngomong-ngomong sama siapa? Ya sama Ken lah Tapi Gegara itu Wak saking dia keasikannya sama si Ken Kawan-kawannya pun jadi gak ada yang suka bermain sama dia Jadi dicap aneh siapa ini si Cika Sampai lah akhirnya waktu dia nengok Aduh aku duduk di mana nih ya Gak ada kawan yang mau duduk sama dia kan Nah ternyata di kelas itu masih tersisa Wak Satu bangku kosong Di samping bangku itu ada seorang laki-laki Kawan kelas si Cika juga nih Yang mau gak mau Cika duduk di situ lah kan Sebangkulah dia sama si laki-laki nih Cika memang udah kenal sama laki-laki itu Wak Tapi dia gak begitu dekat lah Kita sebut aja lah nama laki-laki sekelas si Cika ini Liam ya Jadi duduk sebangkulah mereka ya kan Nah karena semua teman perempuan di kelas itu gak ada yang mau ngobrol sama si Cika Akhirnya satu-satunya yang bisa Cika ajak bicara ya Cuman teman sebangkunya Inilah si Liam itu Dan tanpa terasa udah 3 bulan Wak Mereka jadi teman sebangku kan Nah lama-kelamaan mereka pun jadi semakin dekat Cika bilang kalau dari kedekatan itulah Nadia Lama-lama muncullah benih-benih cinta diantara Cika dan Liam Tapi apa? Seperti kejadian-kejadian sebelumnya Ken yang mengetahui Cika dan Liam ini saling menyukai Tentu saja menjadi sangat marah Setelah bertahun-tahun Cika ini selalu sendiri dan tidak pernah dekat sama siapa-siapa Kecuali sama si Ken Kok tiba-tiba Liam ini muncul mencuri perhatiannya si Cika gitu aja Di situ si Ken gak terima Wak Nah mengetahui Ken yang lagi marah Cika terus berusaha untuk menahan Ken agar tidak melukai Liam Karena di titik itu aku udah sayang kali Nadia sama si Liam Makanya dia jadi takut nih si Liam ini diapapain sama si Ken Karena sebelum-sebelumnya kan kayak kalian tau sendiri lah Setiap ada yang ngedeketin si Cika pasti diganggu sama si Ken kan Nah mengetahui Cika yang terus-menerus menahannya Ken pun diiyainnya Wak Yaudah oke aku gak akan ganggu si Liam kete Nah disitu Cika jadi lega kali lah kan dia percaya kali nih si Ken pasti gak bakal usil ini kayak biasanya Tapi ternyata Wak dugaan Cika itu salah besar Kenapa? Karena Ken betul-betul tidak bisa menahan rasa cemburunya lagi Setelah dia melihat apa yang udah dilakukan Liam sama si Cika Kalian tau pada saat itu Ken melihat Liam sedang menyentuh pipinya si Cika Wak Mengetahui hal itu Ken jadi naik darah dia Seusai sekolah nih Wak ya Liam pulanglah ke rumahnya dengan mengendarai motor Nah pas Liam ini masih di jalan secara mengejutkan motornya si Liam ini tiba-tiba oleng Karena dia kaget dan gak kuat untuk menahan beban motornya Liam seketika terjatuh dan terguling-guling gitu loh Wak di aspal Kecelakaan parah deh Parah kali Parah Sampai udah gak bisa masuk sekolah lagi Wak Bayangkan Mendengar kabar Liam yang kecelakaan Hati si Cika rasanya langsung hancur berkeping-keping Kayak gak masuk akal gitu loh Wak Yang aku tau Liam ini biasanya selalu berhati-hati Nah dia dalam mengendarai motor Kok bisa tiba-tiba jatuh Jatuh apa namanya kalau kecelakaan sendiri tuh? Jatuh tunggal kayak gitu Tuhan Dan disitulah Cika ini langsung paham pasti Kejadian ini penyebabnya tidak lain Tidak bukan adalah siapa? Ulahnya si Ken Sambil menangis sesengguhkan Tuhan sekaligus juga marah Cika ini pun langsung dihampirinnya Ken Cika bilang Ken ngaku kok ya Liam jatuh kayak gitu gara-gara kau kan Ulah kau itu kan Enggak Cika aku gak ngelakuin apa-apa Kata si Ken Alah 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 Udah lah Gak usah bohong kau pasti ulah kau itu Bukan aku beneran aku gak ngapa-ngapain si Liam Gak mungkin Kok kalau gak jujur sama aku aku marah Sama kau ya Ken ya Gak mau lagi aku ketemu sama kau ya Ken ya Nah mendengar Cika yang terus mendesaknya Ken sempet terdiam sebentar dia Wak Lalu dengan suara lirih Dia berkata Iya Cika Maaf Aku yang udah dorong Liam dari motor ya katanya Kan Udah gila kok dia Ken ya Maaf Cika Aku cemburu Memang dasar setan kau Kata ini gitu ini Wak Setan kau nih Memang cuma jadi beban aku aja Udah gak betul kau nih Ken Parah gak tuh Aku ngelakuin itu semua karena aku sayang Aku cinta sama kamu Cika Kata dia Aku suka sama kamu sejak pertama kali Kamu pindah datang ke tempatku Kata dia Nah mendengar pengakuan Ken Gantian pula Cika yang terdiam Wak Dia sadar bahwa Sikap Ken selama ini Ini memang tampak Seperti orang yang lagi jatuh Cinta Dan baru sekarang inilah Cika mendengar pernyataan itu Secara langsung dari si Ken sendiri Oh suka dia ternyata sama aku ya Itu dalam hatinya Wak Dan meskipun kaget dengan pernyataan Dari siapa ini Dari si Ken Rasa sedih dan juga amarah Yang Cika rasakan Belum juga langsung bisa meredah Wak Dia tetap kesal kali Dengan apa yang sudah dilakukan Sama si Ken Wak Menurut si Cika Perbuatan si Ken kali itu Udah betul-betul di luar batas Betul-betul luar batas Cika bilang Kau nih setan gila Sampai ngomong kayak gitu Benci aku sama kau Benci gak lah aku sama kau Ya Memang bandit Jangan bercanda dong Pergi kau Pergi Nangis itu Wak Cika Dan hanya bisa menatap si Ken aja Nah dari tatapan Ken Tampak bahwa Ken kecewa Dengan penolakan Cika Wak Dan gak lama kemudian Menghilang si Ken Dia pergi entah kemana Nah setelah si Ken ini Menghilang dari hadapannya si Cika Cika pun langsung terduduk lemas Dan jadi temenung gitu Disitu dia juga mikir Dia udah sangat-sangat Gak tahan nih Dengan sikapnya si Ken Segimanapun dekatnya Hubungan mereka Ken sama si Cika ini Beda alam Wak Beda alam Cika sadar bahwa Mereka tidak akan pernah Bisa bersama Gak akan mungkin Akhirnya setelah Sekian tahun lamanya Mereka dekat Cika pun membuat Satu keputusan besar Dimana di momen itu Cika mantap Untuk mengakhiri Hubungannya Dengan si Ken Dan demi bisa terlepas Dari belenggunya Ken Cika pergi Wak Itu sendirian Ke rumah Pak Tarno Masih ingat kalian kan Orang pintar yang sempat Datanggi sama Cika Sama bapaknya dulu tuh loh Nah pergi lagi dia Ketempatnya Pak Tarno Tapi sendirian Dan selama di perjalanan Keragu-raguan pun Tiba-tiba muncul Wak Ya Tapi Cika terus Meyakinkan dirinya sendiri Bahwa ini adalah Keputusan terbaik aku Udah sesampainya disana Pak Tarno Ini macam mudah Ngerti kali Wak Macam mudah tau nih Apa yang mau disampaikan Sama si Cika Belum sempat aku ngomong Apa-apa nih Nadeya Pak Tarno pun Tiba-tiba berkata Saya tidak bisa Melakukannya anak Cika Dia tidak akan pergi Jika kalian Sama-sama Tidak ikhlas Itu kata Pak Tarno Nah mendengar ucapan Pak Tarno Seketika si Cika ini pun sadar Jauh dari dalam hatinya Aku Nadeya Aku nih masih Memang masih Belum ikhlas lagi tuh Kalau si Ken ini harus pergi Memang belum ikhlas dia tuh Akhirnya Pak Cika pun Pulang lagi lah Ke rumahnya Dan bernian Untuk membicarakan hal ini Terlebih dahulu Dengan Ken Dia mau ngomong dulu nih Sama Ken kan Sesampainya di rumah Cika duduk lah itu di kasur Sambil nyender gitu Di dinding Nah dengan suara lirik Cika pun berkata Ken bisa kita bicara sebentar Aku tahu kok Kamu lagi ada di depan aku Katanya gitu kan Gak lama kemudian Muncul Wak si Ken itu Dia nanya Kamu mau bicara apa Cika Cika tarik nafas bentar kan Aku ngerasa kita udah Gak bisa bersama lagi kan Kenapa kamu tiba-tiba Ngomong kayak gitu Aku gak mau Cika Aku sayang kali sama kau Cika Aku juga sebenarnya sayang sama kamu Ken Tapi ini salah Hubungan kita salah Alam kita aja udah beda Loh selama ini kita baik-baik aja kok Kata si Ken Selama ini kita baik-baik aja Kita tetap bisa dekat Kenapa kita harus pisah Kau itu udah gak ada Ken Sadar Kau tuh bukan manusia Jelas lah kita harus berpisah Gak ya Gak bakal Kita gak bakal pisah Kita juga gak bakal bisa pisah Aku gak mau Nah karena Ken terus keras kepala Dan gak mau juga berpisah Sama si Cika Wak Cika pun dipujuknya lah Si Ken ini alus-alus Di momen itu mereka mengingat Tuh semua kenangan mereka bersama-sama Lalu Cika kembali menjelaskan Selembut mungkin bahwa Mereka tetap harus berpisah Kita harus pisah Ken Dan meskipun terasa berat Ken Akhirnya mengiakkan Ya sudah kita pisah Dan kalian tahu Pas pada saat itu juga Untuk pertama kalinya Ken menunjukkan Wujud aslinya Di depan Cika Wujud tampan cantik Eh kok cantik Tampan bersih putih tuh ternyata Bukan wujud asli Ken Wak Cika mengatakan bahwa Dia melihat Tiba-tiba saja tubuh Ken Seketika memutih Pucat Rambutnya yang hitam rapi Tiba-tiba jadi ikal Dan ada bekas luka di kendingnya si Ken Telinganya Wak Berubah lancip Giginya Jadi runceng ya Allah Melihat hal itu aku takut sebenarnya Jadi takut kali Bagi aku penampilan aslinya si Ken itu Serem kali Jauh berbeda Dari apa yang aku lihat Pertamanya Tapi walau bagaimanapun Wujud aslinya ini Nadia Dia tetaplah Seseorang Ken Yang selama ini aku kenal Gak ada aku lari Gak ada aku teriak Gak ada aku marah Kenapa aku selama ini Bohongin penampilan Kalau gak ada Aku tetap berusaha Bersikap baik Dan ramah di depan dia Dan setelah mereka berdua Selesai mengucapkan Salam perpisahan Cika balik lagi nih Wak Ke rumahnya Pak Tarno Ditemanin sama ayah tapi Dan pada saat aku datang Kedua kalinya itu Nadia aku udah betul-betul Kayak ikhlas Kali harus berpisah Sama si Ken Barulah dari situ Pak Tarno bisa membantu Siapa si Cika Supaya bisa lepas Dari jeratannya si Ken Dan setelah semuanya selesai Cika balik lagi ke rumah Dengan perasaan Yang udah campur aduk kali Aku lega iya Tapi juga aku sedih kan Akhirnya apa Aku coba bisa masuk ke kamar Nangis Cika disana Wak Karena kecapean Gak kerasa ya Tiba-tiba ketiduran Si Cikanya Dan di dalam tidurnya itu Cika bermimpi Berjumpa balik Wak Sama si Ken Di dalam mimpinya Ken bilang Cika aku gak bisa pergi dari kamu Aku masih ingin tetap bersamamu Tapi kamu gak perlu khawatir Sekarang kondisi kita sudah berbeda Aku tidak akan mengganggumu lagi Karena aku hanya akan melihatmu dari kejauhan Itu kata si Ken Wak Mendapati mimpi secara mengejutkan itu Seketika Cika pun terbangun Dia langsung melihat ke sekeliling kamarnya Dan mencoba berkomunikasi lagi Sama si Ken Wak Tapi pada saat itu Yang gak ada jawaban apapun Dari Ken Udah diputus kok Dan dari situlah aku sadar Bahwa ternyata Ken sudah betul-betul Menghilang dari hidup aku Entah dimana keberadaan Ken sekarang Mungkin Ken memang Masih terus mengawasi Cika Dari dunianya Atau dari lapisannya Dan sampai hari ini Wak Kata Cika Aku sudah tidak pernah melihat Ken sekalipun Udah gak pernah Akhirnya yaudah Cika pun bisa melanjutkan hidupnya Dengan tenang Wak Oke Wak Jadi itu tadi cerita dari Cika Tentang sosok Ken Yang selama ini menemani dia Salut sebenarnya aku sama Cika Wak Meskipun udah dekat gitu kan Udah lama kali dekat sama si Ken ini Cika akhirnya bisa memilih Untuk melepaskan Ken Karena sadar bahwa Hubungan mereka salah Ternyata memang betul nih Wak ya Mau seakrab apapun Kita dengan sosok-sosok Macam si Ken ini Tetap aja ada hal-hal Yang gak boleh kita lewati batasnya Apalagi sampai punya hubungan spesial Halo Jauh kali tuh LDRnya Wak Tidak tertancap di Google Maps Bukan cuma beda pulau Beda negara Beda dunia ini loh Tapi ayolah kita doakan Semoga Ken tenang di dunianya Dan Cika juga selalu berada Dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Gimana menurut kalian soal kisah ini Kurang lebih ini hampir sama Dengan kisah yang kalian elu-elukan Yaitu Lukan Kemarin ada Lukan Sekarang ada Ken Cuma yang membedakan Ken ternyata wujudnya Tidak setampan itu Apakah kalian yang nonton Juga punya teman imajinasi Atau teman yang menemani kalian Selama ini Yang masih bersama-sama kalian Dan kalian tidak keberatan Menceritakannya kepada kami Silahkan kirim cerita kalian Kepada kami Karena kami semakin hari Semakin haus Sama kisah horror Betul Betul Oke Wak Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk di dada dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye